Dengan menggunakan 2 sekolah dan 43 lokal ruangan, pada hari Senin pagi 30 Juli 2018, Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang melaksanakan kegiatan tes penerimaan guru kontrak. Pelaksanaan tes guru kontrak ini berlangsung dari pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang dengan menggunakan ruang kelas sekolah menengah pertama negeri atau SMPN 2 Sintang Jalan MT Haryono dan sekolah dasar negeri atau SDN 7 Sintang Jalan Wiyata. Pengumuman penerimaan guru kontrak yang dilaksanakan Dinas Sintang ini telah dibuka semenjak tanggal 9 hingga 18 Juli yang lalu dengan formasi penerimaan guru kontrak sebanyak 101 formasi yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Sintang dengan semakin sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Di luar dugaan panitia penerimaan guru kontrak ini, ternyata sebanyak 1.276 orang ikut melamar pada pembukaan formasi guru kontrak di Kabupaten Sintang. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Yustinus Jukardi mengatakan pelaksanaan tes guru kontrak ini dimulai pada hari Senin jam 9 hingga jam 11 siang dengan jumlah soal sebanyak 100 soal yang diberikan kepada seluruh peserta. Dengan jumlah peserta yang sebanyak 1.276 orang ini, tentu saja memerlukan banyak tempat. Dengan menggunakan dua sekolah yaitu SMP Negeri 2 dan SDN 7, sehingga kegiatan belajar di sekolah tersebut diliburkan satu hari. Dan Yustinus berharap kegiatan tes ini dapat berjalan dengan baik. Kita laksanakan pada hari ini mulai jam 9 tadi sampai jam 11 ini mereka melaksanakan tes dengan jumlah soal itu kurang lebih 100 soal yang diberikan kepada seluruh peserta. Nah tentu saja dengan jumlah sekian itu tadi 1.276 peserta ini ya memakan banyak tempat. Akhirnya kita dua sekolah kita liburkan SMP 2 dengan SDN 7 Sintang itu. Jadi mereka kita liburkan untuk hari ini. Karena memang kita juga banyak memakai ruangan yaitu kurang lebih 43 ruangan yang kita pakai untuk peserta tes ya. Rata-rata satu ruangan 30 peserta. Nah untuk di SMP 2-nya itu kurang lebih 28 ruangan yang kita gunakan. Lalu di SMP, eh di SD 7 itu kurang lebih 15 ruangan yang kita gunakan untuk peserta tes. Nah di mana para peserta sudah kita wajibkan hadir mereka tadi itu jam 8 pagi, jam setengah 9 mereka sudah masuk. Dan juga para pengawas dengan guru-guru juga kita libatkan untuk membantu memonitor, mengawas daripada pelaksanaan tes ini. Dan saya sendiri karena Bapak Kuladina sedang berhalangan, sedang ada kegiatan di Jalarta, ya saya ikut memantau. Mulai dari SMP 2 sampai ke SD 7 itu ya kita harapkan semuanya berjalan dengan baik pada hari ini. Dan kegiatan ini juga sudah kami sampaikan, kami laporkan kepada Bapak di Sintang. Lukman, Sintang TV melaporkan.